halo halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro selamat pagi ya bro ini kayaknya udah jam 8 ya ini saya tadi baru saja membersihkan kandang ya kandangnya kandang pian ya ya untuk hari ini saya mau ngasih tip dan trik lagi ya ya buat teman-teman semua kalau kenari apa kaki kenarinya kenarinya itu sakit ya ataupun digigit nyamuk ataupun kenak apa ya seperti ini babon saya ya Nah yang ini ya bro ya ini kebetulan kakinya itu lagi gigit nyamuk atau kenapa ya yang jelas ini diangkat dan terlihat itu melentung ya melenting di pucuk kaki ya nah ini nanti saya akan mencoba mengobati dan ini kemarin yang satunya udah kering udah saya obati ya dan tinggal yang satunya itu itu juga kayaknya sakit ya nah nanti kita obati ya oke langsung aja ya kita obati dengan pakai minyak ya nah langsung aja kita tangkap dan kita obati sesebel oke oke bro ya kita siapkan dulu minyaknya ya ini kebetulan saya masih punya sisa minyaknya ya minyak ini sangat ampuh bro ini minyak ini sangat ampuh untuk mengobati kaki kenari ya ini kalau teman-teman semua itu kesulitan ya kalau kakinya itu ngerak ataupun melentung ataupun diangkat solusinya adalah minyak ini bro nah mau tahu kan ini minyak apa kita ubati saja dulu bro nanti saya kasih tahu ya minyak ini minyak apa oke kita tangkap dulu untuk burungnya ya nah ini tadi ini adalah kaki kaki burung tadi yang melentung ya ini melentung ini 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 yang kemarin saya obati sudah mulai kering ya nah ini caranya gampang bro kita tinggal gini gitu tinggal oleskan saja ya di kaki kenari oke ini kita olesin saja semua nggak apa-apa bro dipegang gini ya cara pegangnya gini kita olesin saja ini untuk melentung dan untuk kerak semuanya akan rontok bro kalau untuk kaki kenari ya untuk burung lain pun juga bisa ini nggak apa-apa kita oleskan ya nah gini bro nah ini udah diolesin ini untuk jamur sama untuk kaki yang melentung ya digigit serangga itu semuanya bisa diobati dengan minyak ini bro nah saya kasih tahu ya ini minyak apa ini adalah minyak diesel bro ataupun kalau kalau bahasa itu bahasa itu bahasa yang lain itu minyak solar bisa dibeli di di pom bensin ataupun di toko-toko yang jual solar ya oke bro mungkin gitu aja tip dan trik dari saya jangan lupa like komen dan subscribe nya bro oke semoga tip ini bermanfaat dan memberi ilmu-ilmu baru untuk teman-teman semua oke sip salam kenariman ya josh selamat menikmati selamat menikmati